Kalau Wai Bituaran juga ada cadangan, bagus juga kita pun mau dengar. Sebab Wai Bituaran ini sudah berpetahun, berpapenggal dalam Dewan ini. Kita pun tidak mendengar apa cadangan daripada Wai Bituaran untuk menyelesaikan perkara ini. Jadi, semasa Wai Bituaran sebagai menteri, kenapa tidak membawa itu ke dalam kabin, terus selesaikan. Saya tidak pernah jadi menteri dalam negeri. Jadi, Wai Bituaran, saya akan jawab soalan. Saya akan jawab soalan. Saya akan jawab soalan. Wai Bituaran, soalan berkenan dengan tadi, ada yang bukan warga negara memohon menjadi warga negara. Tuhan yang bertuah, izinkan saya menjawabnya secara umum. Sebenarnya, bagi mereka yang bukan warga negara, bila mereka memohon ke warga negaraan, permohonan itu bukan secara hak mereka untuk mendapatkannya. Itu terserah kepada bidang kuasa, berbicara kerajaan yang sedia. Kalau kita sewenang-wenangnya memberikan semua warga negara kepada yang bukan warga negara, apa jadi dengan Malaysia? Yang berhormat Timbalan Menteri, 2 pemain bola sepak, 2 pemain bola sepak yang bermain bola sepak, 5 tahun dapat kerakyatan. Ya, tapi itulah. Artikel 15A, Timbalan Menteri, baca ke tidak, perempakan peserta. Budi bicara kerajaan untuk memberi atau tidak. But you have to be consistent yang berhormat Timbalan Menteri. Jangan menegakkan penampasan. Saya juga mahu menjawab daripada YB Bukit Gelogor yang saya hormati. Berkenan dengan kes yang sedang kita tunggu itu, itu akan dibicarakan. Kes Mahisa, Suhera dan Surani Kempa. Terima kasih telah menonton!